Intro Inilah kami berdua mempelai pria dan mempelai wanita Untuk seara ini aja Gak apa-apa Terlanjut juga gak apa-apa Wah aku mesti ngomong sama anak aku dong Iya betul-betul Lanjut bawain acaranya Aku mau tanya kamu kan pernah main film kan Baru sekali, dua kali Sudah dua kali ya Menyenangkan gak? Dibilang menyenangkan ya perannya kurang banyak sih Oh jadi bete ya cuman sedikit ya Cuman sedikit doang Tapi filmnya box office dong Aku tau komiknya kemarin ya Satu setengah juta penonton Wow Gila itu Mungkin kamu itu ininya penyedap yang paling oke Karena viewers lagunya di Youtube kan Oh Nikita Mirzani lewat Pokoknya itu lewat Dia pemanis doang Gue penyedapnya Iya bener-bener Berarti kamu tinggal pasang tato disini Gak mau dihapus Gak boleh Oke Tapi kamu untuk mendalami peran Untuk peran di film itu Cukup Apa namanya Cukup memakan waktu lama Atau Tinggal seping aja Gak pakai mendalami peran yang gimana Mendalami ya nonton-nonton film Kan perannya sebagai banker kan Waktu itu Bagaimana banker Kalau dirampok Tapi mainnya sama stand-up komedi Jadi filmnya gendernya komedi Iya iya Udah mendalami peran serius gimana Tetap aja Cengesan Ngerangkap-ngangkap Merayap-merayap di kolong-kolong meja Terus ada tembak-tembakan Terus kenalan sama polisi Lagi Orang lagi ditonong Kenalan sama polisi Lucu dong Untuk yang belum nonton Mungkin udah ada DVD-nya kali ya Udah bisa nonton belum sih Sudah sudah bisa dong Ini tamuku berikutnya Ini dia untuk mendalami sebuah peran Di film-filmnya Itu selalu total Pernah belajar bahasa Yang tidak biasa digunakan Dialek lain Dan sekarang katanya lagi belajar Jadi barista Ada Ciko Jericho disini Selamat datang Selamat datang Kamu sehat? Sehat-sehat Apa kabar? Aku sehat juga Silahkan duduk Ciko Siap Halo Beberapa kali kita sempat ketemu di Populo ya Oh iya betul Nggak sengaja ya Kamu lagi datang ke situ Lagi Populo Butik Begaul Anak-anak ke kanan Tau kan Jadi artis-artis tuh disitu Temangkannya disitu Makan basok Dapat endorse-nya Iya Sama Tapi terus aku baru Besoknya aku baru lihat berita gitu Kamu lagi belajar jadi barista Untuk satu peran film yang Belum Shooting sih belum ya? Belum Lagi proses Shooting yang misalnya Januari Sekarang masih proses sih Persiapan Kenapa kamu merasa perlu Perannya sebagai barista Berarti disitu Kenapa merasa perlu untuk Belajar sebagai barista Maksudnya kalau di film itu kan padahal kan Ntar udah di edit segala macem Bisa aja Pas action Oke pura-pura Nanti begini gitu Yang finishing kan orang lain Biar apa ya Sebenarnya sekarang nih peran ini tuh Jadi PSK Oh gitu PSK Oh Petugas seduk kopi Oh pesudu Petugas seduk kopi Nonton di bebo di rumah Mungkin Kaget Jadi pincang kaget Karena jadi Barista itu kan butuh skill Jadi dia butuh Pengetahuan lebih tentang kopi kan Kebetulan Saya emang Peminum kopi Tapi gak tau detail banget Tentang kopi Setelah sekolah barista Saya jadi lebih tau 6 atribut terpenting Dalam kopi Yang sebelumnya saya gak tau Seperti kayak Flavor Aftertaste Sweetness Ada body Disitu ada Acidity Itu semua harus Ada dalam secangkir kopi Yang sebelumnya Yang saya rasain Kalau minum kopi Rasanya seperti kopi Aroma kopi ya Baunya ya Seperti bau kopi Tapi setelah ikut kelelas Jadi Lebih kenal kopi Lebih detail Dan bangga lah Ternyata Indonesia punya kopi yang terbaik Di antara beberapa negara Itu diajarin kopi tubruk Kopi tubruk diajarin Diajarin juga Ada filosofinya juga Kopi tubruk itu Kopi yang lugu Sederhana Tapi begitu kita mengenal lebih dalam Dia akan lebih memikat Kalau yang ngomong dia Aku percaya aja deh Aku percaya ya Aku kayaknya terhipnotis kopi Barusan Terserah deh Mau ditubruk mau gak Tapi enggak Makanya cuman Kenapa merasa untuk Perlu mendalami banget Maksud aku gini Kalau film itu kan Semuanya sudah disiapkan Ada skripnya Ada apa Jadi disaat mungkin Kamu bicara soal Kopi pun Tanpa belajar menjadi barisa Dan mendalami tentang Knowledge ini Is going to be there anyway Gitu kan Ini permintaan dari produser Atau kamu sendiri Merasa bahwa Supaya gerak-gerik Gue juga nanti gak kaku Di antara cangkir-cangkir Dan mesin kopi Apa gitu Atau apa sih Itu juga Tapi kan Saya sekarang ke film Karena pengen lebih Lebih menggali Lebih dalam Tentang dunia seni peran Makanya saya ke film Nah film kan ada proses yang Pendalaman karakter Sebagai macamnya Itu dia Saya gak mau kehilangan Momen itu Jadi sebagai aktor Menurut saya Saya bisa jadi apa aja Kayak kemarin Tiba-tiba jadi pelatih bola Saya bener-bener harus ke Maluku Untuk mempelajari dialek Dialek di sana ya Dan bener-bener harus Seril gitu Jadi bukan cuman Sekedar tempelan Tapi juga Mengerti tentang itu Jadi jiwa kamu Nanti di saat film itu Kelihatan bahwa kamu itu Memang seorang PSK tadi itu ya PSK ya Itu berapa lama nih Proses belajar Untuk jadi barista Dari bulan September sih Sampai sekarang juga masih Masih Jadi Ambil kelasnya Di Pasar Santa Kebetulan ada ABCD Jadi A bunch of Cafe dealer Oh iya Kemarin ada Feandoyo Kesini Sempat ngembalakan tentang itu Itu guru tuh Ya gurunya Oh kamu belajar dari ini Jadi ada kelas A Appreciation Jadi mengenali kopi Lebih dalam Terus B itu kelas brewing Gimana cara Menyuduh kopi C nya cupping Jadi kita bisa Ngendus aroma kopi Disitu ada kayak Flowery Disitu ada kayak fruity Terus disitu ada Nut Disitu ada coklat Ini film apa sih? Nah filosofi kopi sendiri ini Bukan tentang Filosofi kopi Iya Judulnya filosofi kopi 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 nih ya Jadi diadaptasi dari Kalau Sunda ngomongnya susah ya Filosofi kopi Filosofi Filosofi I'm confused tadi Oke Filosofi kopi Jadi filosofi kopi itu Nama kedai Oke Kedai itu namanya Filosofi kopi Diadaptasi dari Cerita pendeknya Ibu Suri Iya Mbak Dewi Lestari Sebenernya Cerita filosofi kopi ini Udah di Omongin sama Angga Dari dua tahun yang lalu Pas kita lagi Shooting cahaya dari timur Oh oke Tapi kita baru mulai Persiapan apa segala macem Setelah shooting cahaya dari timur Oh oke Dan ini sekarang masih proses persiapan Baru nanti di Januari Tapi ini ada yang sangat menarik Tentang film ini Jadi katanya film ini tuh Meminta masyarakat Untuk terlibat juga ya Betul Oke kita lihat dulu sedikit tayangannya ya Mengenai Kalau Sunda Filosofi kopi Kalau orang biasa Filosofi kopi Yang cepat Filosofi kopi Filosofi kopi Filosofi kopi Oke kita lihat tayangannya sebentar Selamat datang di First user generated movie In Indonesia Kamu bisa ikut jadi bagian Dari Filosofi Kopi The Movie Dengan ikutan ngeracik Filkop Dan menjadi salah satu Produser digital Untuk memilih dan membangun Konsep visual Di dalam film Caranya Download Filosofi Kopi Movie App Di Play Store Untuk platform Android Dan App Store Untuk platform iOS Kamu harus sign up dulu Untuk bisa menggunakan Aplikasi ini Jangan lupa Di My Profile Connect social media kamu Selanjutnya Cari menu ngeracik Filkop Ikuti forum diskusi Bareng sutradara Anggadwi Masa Songko Setiap Kamis Akan muncul track baru Yang akan dibuka Selama satu minggu Semakin sering kamu menerima Reply Semakin banyak poin Yang akan kamu dapatkan Poin juga bisa diperoleh Dari aktivitas kamu Di social media Dengan mengikuti Hashtag yang telah ditentukan Terakhir Ikuti event Filosofi Kopi The Movie Dengan melihat Kalender event Check-in Dan posting foto di lokasi Untuk menambah Poin kamu Level kamu Akan terus naik Kalau kamu Aktif ngeracik Filkop Kamu bisa lihat Peringkatmu di leaderboard Kumpulin terus poin kamu Di akhir masa praproduksi Dua produser digital Akan dapetin privilege Dua kursi khusus produser Di belakang kursi sutradara Dan Ikutin serunya proses Shooting Filosofi Kopi The Movie Canggih banget Jadi sekarang itu ya Jangan cuman pakai gadget Download aplikasi Apple Candy Crush Itu udah so yesterday Banget deh Sekarang download aplikasi ini Disini sudah ada produser Dari Filosofi Kopi Mas Sandoko Mas Sandoko Dan Mas Adi Terima kasih sudah hadir disini Ini seru banget deh Ide-nya Jadi kita pengennya Ngelibatin publik Untuk involve dengan film ini Karena kan film tadi Filosofi Kopi ini kan Berangkat dari concern Bahwa Kopi Indonesia itu hebat Kopi Indonesia itu memang Reputasinya internasional Dari albat Banyak sekali macamnya Nah Itu satu Dan sekarang tren barista Menjadi hype lagi Nah itu kita pengen melibatkan Konsumen Audience untuk terlibat Di film ini Bisa milih kostumnya Bisa milih set Kedainya Kedainya seperti apa Sekalian Dan peminat film kan Banyak sekali ya Di masyarakat Jadi kita Mengharapkan publik Ikut terlibat di film ini Dan mereka membuat mereka terlibat Jadi berasa bahwa This is my film Kalau ide-idenya terpilih Mereka boleh memilih Pemain-pemainnya juga gak sih Mas Adi? Waduh Kalau pemainnya nih Kita kebetulan Udah tentuin kasnya Iya aku tadi mau bilang Pikmi, pikmi, pikmi Tapi mungkin Kalau misalnya Apa Kas Supporting kas Mungkin banget ya Nanti kita Support me, support me Masara misalnya Tapi kopi itu broke Oh iya Berarti kamu lugu Lugu juga kan Tadi kalian bilang lugu Nah ini sudah berapa Berapa banyak yang Ini dibuka dari kapan sih? Dari social media Kita sudah kurang lebih Hampir dua bulan ya Udah lama ya Dan keterlibatan publik juga Kayaknya antusias banget Kita aktif di Instagram Di Facebook Di Twitter Dan aplikasinya sudah kita launch Jadi publik bisa Sekarang Jadi kita download aja nih Hashtag Ngeracip Philcov Silahkan terlibat di film ini Terus kalau poin-poin tadi Jadi poin itu maksudnya Kasih ide If it's a good idea Dapat poin gitu Terus poinnya akumulasi Dan yang menarik bisa Bisa diskusi dengan Sutradaranya Dengan Angga Jadi tiap seminggu sekali Intinya adalah Disini ada conversation Ngasih saran Segala macem gitu Untuk cari dua producer Jadi bayangkan Nanti dua producer Dari publik Bisa involve di film ini Dan bener-bener Duduk di belakang sutradara Diterate as a producer Dapat penginapan Disiapin akomodasi Woknya semuanya all set Mereka cuma harus bekerja Sebagai producer Produser digital Jadi kita involve mereka Ini menarik banget ide ini Luar biasa Lokasinya dimana sih Lokasinya sementara ini Di Jakarta Nanti kita akan set Di apa namanya Cafe-nya Kedainya Satu Terus kedua Karena ini kan soul searching ya Ceritanya seru banget Ben sama Jody Di novel itu Soul searching Di kebun kopi Jadi seru-seru Nah tukang kebun kopi Udah ada belum Nah Iya Nanti suruh Saya bagian menikmati kopinya Iya-iya Jadi kayak Maksudnya kayak Aku kan belum masuk nih Aplikasinya belum download Tapi abis ini aku janji Aku akan download gitu ya Bener ya Iya tapi aku memilih diri Aku sendiri Jadi apapun disitu Cuman Maksudnya itu kayak set gitu Mereka dikasih pilihan Atau bebas untuk Atau maksudnya Setnya mau kayak gimana Begini-begini dikasih pilihan Atau apa sih Ada pilihan Oh ada pilihan Kita kasih beberapa pilihan Kenapa kita lempar ini ke Banyak orang As a producer Karena kan pembaca dari Buku filosofi kopi sendiri kan Udah dari tahun 2006 ya dulu Dari best seller kan Pasti kan dari pembaca novel itu kan Mereka punya Setiap kali mereka baca Mereka punya gambaran sendiri Iya Oh si Ben ini seperti ini Jody seperti ini Imajinasi dari itu Oh ya oke Terus kayak Oh kadangnya itu Kayak begini Kendaraan yang dipakai Ben ini Jody begini Nah itu kita bagi Mereka semuanya Terus ntar kita Calling Dan siapa yang aktif Disitu poinnya akan nambah-nambah Terus kan disana Iya Poin yang tertinggi itu Dua orang Nanti Nanti kita ajak Kita treat as a producer Kita kasih kursi di belakang Angga Di set gitu Jadi mereka juga bisa kasih komen gitu Ini bajunya lebih Ciko Ciko-Ciko Kiri dikit Kiri dikit Deadline nya kapan Desember Desember Karena Januari sudah memulai produksi Sudah mau syuting ya Well good luck Untuk filosofi kopi Langsung download ya aplikasinya ya Aplikasinya bisa langsung di download Sudah ada dan gampang sekali kan Pasti caranya Siapa tau bisa ikut terlibat dalam satu film yang Canggih banget Kayaknya sambil minum kopi Kayaknya belok-belok ini asik Iya Terus cium lagi Terus cium lagi Iya Boleh Boleh loh mas Feel free loh It's okay No problem Mas Adi juga boleh loh Jangan sungkan-sungkan loh mas Terima kasih banyak Sukses sekali lagi Terima kasih Minum dulu Jangan kemana-mana Oh minum dulu Mas ada tamu lagi Mas ada tamu lagi Ini wajah lama sekali Aku dulu sering ketemu Sekarang udah jarang ketemu Dulu grup band Anggota grup band Iya waktu aku Masih ABG gitu Akhirnya sama si SMP Aku masih kasih lihat videonya Dia nyanyiin gitu Aku dulu pernah ABG Nggak langsung tua gue lahir Cika ngelagunya gini Ini dia Sudah langsung tante-tante dia lahir I was young once Oke jangan kemana-mana Tetap disini G ondeim au G ondeimu Sampai 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 icking